Dalam rangka memperingati Hari Keris Dunia yang jatuh pada tanggal 19 April lalu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpol Kam Falizon menghadiri acara pameran dan bursa keris yang diselenggarakan oleh Serikat Nasional Keris Indonesia atau SNKI di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Acara pameran ini merupakan sebuah wujud edukasi terhadap keris sebagai bentuk apresiasi, terutama setelah keris menjadi salah satu budaya yang diakui UNESCO sebagai warisan anggung budaya dunia. Falizon meyakini koridor makna nilai di dalam budaya perkerisan sudah waktunya dibuka selebar-lebarnya, agar masyarakat terutama generasi muda bisa lebih luas memandang dan memahami nilai keris secara utuh. Kita sertifikasi, misalnya keris lama, keris sepuh ya, yang memang ada eranya Majapahit, Kediri, Jenggolo, dan sebagainya, itu ada sertifikasi nanti oleh kurator. Kemudian kalau keris-keris baru juga kita kembangkan kreasi-kreasi baru, pamor-pamor baru dari para pengrajin, empu sekarang ini, itu juga kita dorong. Tinggal kita sertifikasi nantinya. Falizon menambahkan, pengenalan jenis keris disertai dengan deskripsi yang menjelaskan keistimewaan masing-masing keris akan menumbuhkan minat orang-orang untuk lebih tertarik mengoleksi keris. Dengan begitu, gambaran keris sebagai hal yang tabu untuk disebarluaskan dapat dihilangkan dan dikedepankan esensi kebudayaannya, sehingga keris sebagai bagian identitas pemersatu bangsa semakin lekat dengan masyarakat. Dan budaya keris ini juga mempunyai satu pakem yang membuat kita mempunyai karakter gitu ya. Jadi orang dalam memegang keris, memperlihatkan keris, menunjukkan ya. Naomi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.